Jalan yang baru dibangun di Kelurahan Tanjung Sengkuang terlihat seperti tempat pembuangan sampah. Selain mengganggu lalu lintas, sampah-sampah ini memberikan kesan kumul. Jalan Raya Melcham yang baru selesai direvitalisasi oleh pemerintah ini kembali terlihat semerawut. Tumpukan sampah rumah tangga, kasur, dan sepatu bekas terlihat sangat berusak pemandangan. Menanggapi tumpukan sampah yang berada tidak jauh dari perempatan Jalan Raya Tanjung Sengkuang ini, Kepala Seksi Trantip Kecamatan Batu Ampar Jito mengatakan bahwa tumpukan sampah yang memberikan kesan kumul ini disebabkan oleh perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab. Beberapa kali pemerintah kecamatan melalui perangkat RT, RW, dan tokoh masyarakat telah dihimbau agar tidak menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat pembuangan sampah. Beberapa kali sampah-sampah di sini telah diangkut. Karena masih adanya oknum yang membuang sampah, serta keterbatasan armada pengangkut, tumpukan sampah masih terus terlihat. Kita dari pemerintah selalu menghimbau untuk menjaga sesuatu yang telah diangkut ke pemerintah. Mengenai sampah yang ada sekarang, kenapa bisa timbul? Kita juga mencari dasar alasan mereka membuang sampah di lokasi itu. Kita berkonerasi jumpa masyarakat, kita himbau, jangan buang di ketinggalan, jangan di sembarang tempat, agar tidak masuk ke parit atau drenase. Namun, kita sebagai pemerintahan hanya bisa menghimbau dan menindaklanjuti apapun yang terjadi di lapangan. Tapi dengan begitu, sampai yang ada sekarang, tetap kita tindaklanjuti dengan mengangkut. Kita akan berusaha bagaimana dengan RT RW setempat akan berpurnasi lagi lebih kencang untuk mengawasi lokasi tersebut. Tidak adanya sanksi yang memberi efek jerah, diduga menjadi salah satu penyebab adanya oknum warga yang membuang sampah, di sembarang tempat. Ferino melaporkan dari Batak.